Tidak ada keraguan bahwa ini datang dari sang pencipta Ada yang raku? Faktu bisurotim mimisli Buat satu surat yang semisal Wa inkung tumfiroibim mimma nazalna ala abdina Faktu bisurotim mimisli Wa inkung tumfiroibim Dan jika kalian dalam keraguan Keraguan apa? Mimma nazalna ala abdina Pada apa yang aku turunkan kepada hambaku Yang bilang Allah Kalau kamu ragu pada apa yang aku turunkan pada hambaku Hambanya maksudnya siapa? Nabi Muhammad Kalau kamu ragu pada apa yang aku turunkan pada hambaku Maksudnya ragu kalau ini benar-benar datang dari aku Ada yang ragu? Faktu bisurotim mimisli Buat satu surat yang semisal Setara dengan Al-Quran Kamu ragu? Gampang bikin Karena Allah katakan Bahkan di dalam Al-Baqor Hayat pertama Alif yalami Al-Quran kedua Inilah itulah Kitab Yang tidak ada keraguan Di dalamnya Benar-benar ini Tidak ada keraguan Bahwa ini datang Dari Sang pencipta ada yang ragu buat satu surat yang semisal logikanya bagaimana kalau memang itu buatan manusia pasti nanti ada manusia lain yang lebih canggih, yang lebih pinter yang bisa membuat tandingannya, logikanya kan begitu kalau memang itu buatan manusia itu berlaku bagi siapa? tantangan itu berlaku bagi siapa? bagi panjendengan semua ketika panjendengan ragu atau siapapun temennya jenengan bapaknya jenengan, saudara, tetangganya jenengan ragu bahwa ini benar-benar datang dari sang pencipta tantang saja, suruh bikin buatlah satu surat yang semisal misalnya jenengan ngomong kalau koncon gawe mas yang semisal dengan Al-Quran semisal itu maksudnya biye setara dengan Al-Quran itu biye oke, gak usah jauh-jauh pertama, setara secara sastra dunia gak usah kemana-mana setara secara sastra dulu bagaimana apa runtutan bagaimana runtutan ini apa kalimat-kalimatnya bagaimana rimanya dan lain sebagainya buat silahkan wah aku raso bahasa Arab ya mas masuk yuk nantang aku raso bahasa Arab sudah dijawab disini watu suhada akum cek watu suhada akum carilah penolong suhada penolongmu saya gak bisa nulis Arab tapi saya pengen menyaingi Al-Quran tidak harus sendiri watu suhada akum carilah penolong profesor bahasa Arab diundang novelis bahasa Arab diundang kok abeh yang ahli bahasa Arab yang sudah profesor sudah dokter silahkan boleh diundang semua kecuali mindunilah kecuali Allah nah ya omah nyayangi Allah maksudnya minta tolong Allah ya orang masuk akal carilah penolong terserah boleh tantangan ini tidak hanya untuk individual untuk bersama-sama jenengan mau bikin tim yang isinya profesor dokter isinya mana boleh boleh tidak hanya untuk satu orang jenengan seluruh dunia bekerjasama untuk membuat saingan boleh silahkan nanti kita buktikan jika kamu tidak bisa jika kamu sudah berusaha mengumpulkan segala macam orang banyak sekali kemudian tidak bisa dan pasti tidak akan pernah bisa itu istilahnya Allah maka takutlah kepada nar api neraka kenapa yang bahan bakarnya manusia dan batu disediakan untuk orang-orang yang ingkar yang kafir yang tidak percaya bahwa Al-Quran ini benar-benar datang dari Allah kalau kamu tidak bisa takutlah pada neraka kalau bisa ya tidak mungkin bisa sudah dipal tadi sekarang mari kita buktikan sejak dulu tahun 600an Rasul menerima Al-Quran sampai sekarang sudah 1400 tahun lebih apakah sudah ada yang mencoba untuk membuat saingan ada banyak alfil malfil wama atro kamalfil gajah apa itu gajah gajah adalah binatang yang berbelale panjang dan lain sebagainya jok ngopo Al-Quran itu walaupun ngomong sesederhana itu itu ada maknanya semua sementara orang-orang yang membuat apa tandingan-tandingan itu itu tidak bisa dan banyak sekali dengan cari di Youtube mungkin banyak yang sudah saya sudah membuat tandingannya silahkan saja bandingkan oke kita lanjutkan dengan ini ketika sampai detik ini tidak ada satu orang pun yang bisa menjawab tantangan itu maka kita sampai pada kesimpulan bahwa itu bukan buatan manusia itu bukan buatan manusia karena kalau namanya buatan manusia pasti pada suatu saat yang waktunya 1400 tahun ini pada satu titik ada orang yang lebih canggih dari yang nulis ini kalau memang itu tulisan manusia kemudian membuat yang minimal setara tidak harus lebih setara seimbang faktanya tidak pernah maka kalau tidak pernah maka sampai detik ini masih terbukti bahwa itu benar-benar bukan tulisan manusia karena apa tak seorang pun mampu membuat tandingannya maka akhirnya karena itu sudah kita buktikan secara akliah bahwa itu adalah benar-benar datang dari Tuhan karena tidak bisa kita saingi maka itu layak menjadi panduan bagi semua manusia hingga akhir dunia selamat menikmati